Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to File21 Gagasan tentang dunia paralel sudah mengemuka sejak awal atau era 1920an Teori dunia paralel menyatakan bahwa kehidupan manusia beserta alam semesta Atau universe sebenarnya ada banyak Banyak semesta ini berjalan secara paralel satu sama lain Makanya disebut dunia paralel Ketika itu banyak peneliti meragukan tentang teori ini Keberadaan dunia paralel baik yang sama dengan kita maupun yang berbeda dengan kita Belum bisa dibuktikan secara ilmiah Para ahli fisika kuantum percaya bahwa setiap hari bahkan setiap detik Sebuah dunia paralel itu tercipta Dunia paralel ini berjalan beriringan Tetapi masing-masing dunia itu tidak menyadari kehadiran satu sama lain Yang satu merupakan imajiner terhadap yang lain Namun tidak ada yang bisa memastikan mana yang sebenarnya yang nyata Dan apa saja yang ada di sana Para ahli memperkirakan dunianya akan mirip seperti dunia kita ini Tetapi sedikit berbeda Let's say similar but not exactly the same Mungkin akan ada tata surya yang sama dengan kita Dengan matahari, bintang, planet, bumi, kemudian bulan Bahkan mungkin orang-orang yang mirip dengan kita Tetapi hidupnya berbeda Mungkin Elvis Presley di sana masih hidup Mungkin pula Napoleon Bonaparte Memenangkan perang Waterloo Dan menjadi penguasa Eropa Mungkin loh Bagaimana para saintis itu tahu? We don't know All we have to do is waiting Kita hanya menunggu penemuan-penemuan para ahli selanjutnya Dapatkah Parallel Universe menjelaskan fenomena Dejavu? Pastinya banyak orang yang pernah merasakan fenomena Dejavu Saya maupun Anda Ini adalah sebuah perasaan atau kesan bahwa Anda itu pernah mengalami Menyaksikan atau merasakan atau kemudian juga bisa jadi mendengar pengalaman yang sama persis dengan sebuah peristiwa sebelumnya Makna dari Dejavu berasal dari bahasa Perancis yang memiliki arti pernah melihat Ini adalah fenomena yang umum Namun masih sangat sedikit untuk bisa dipahami Sebagian besar dari kita ketika berada di tempat yang baru Terkadang berpikir kita pernah merasa bahwa tempat ini pernah kita kunjungi Namun seringkali merasa kesulitan untuk memahami bagaimana hal tersebut mungkin terjadi Padahal seingat kita, kita ini tidak pernah kesana sebelumnya So for the very long time Sensasi aneh ini sesekali dikaitkan dengan fenomena paranormal Atau mungkin juga gangguan neurologis Dalam beberapa tahun terakhir para ilmuwan mempelajari fenomena ini Dan sejumlah teori tentang Dejavu muncul yang menunjukkan bahwa itu bukanlah hanya sebuah kesalahan yang terjadi dalam sistem memori otak kita Bukan, bukan itu Dan psikolog menyebutkan bahwa Dejavu mungkin terjadi ketika aspek-aspek tertentu dari sebuah situasi saat ini mirip dengan aspek-aspek tertentu dari situasi yang pernah terjadi sebelumnya Jika banyak terjadi tumpang tindih antara unsur-unsur dari situasi yang lama dengan situasi yang baru Maka kita akan mendapatkan perasaan atau kesamaan yang sangat kuat Penjelasan alternatif lainnya adalah berkaitan dengan ramalan Kenangan hidup masa lalu Clairvoyance atau kemampuan supranatural untuk melihat sebuah objek atau perbuatan seseorang di masa lalu Atau mungkin juga hal mistis lainnya yang memenuhi kondisi tertentu dalam perjalanan hidup Apapun penjelasan yang ada sebelumnya mengenai Dejavu Dejavu tetap saja merupakan sebuah fenomena yang universal dengan kondisi manusia Dan dasar dari penyebab fenomena ini masihlah tetap merupakan misteri Kemungkinan lain yang menarik adalah rahasia tersembunyi hubungan antara Dejavu dengan dunia paralel atau paralel universe Nah ini yang akan kita bicarakan sekarang Seperti banyak yang sudah mengetahui bahwa multiverse adalah teori dimana alam semesta yang kita ketahui bukanlah satu-satunya alam semesta Namun ada alam semesta lain yang cukup banyak dan sejajar satu sama lain Alam semesta yang berbeda-beda ini dalam teori multiverse disebut paralel universe atau alam semesta paralel Dan menurut dokter Michio Kaku seorang pengajar fisika di University of New York Fisika kuantum menyatakan bahwa ada kemungkinan bahwa Dejavu mungkin disebabkan oleh kemampuan Anda untuk menyelip di antara dua alam semesta yang berbeda Jadi umpamanya ini alam nyata ini alam paralel universe Anda bisa nyelip di tengah-tengah Kira-kira begitu Dokter Kaku menyebut bahwa Profesor Steve Weinberg Seorang ahli dari teori fisika dan pemenang hadiah Nobel adalah pendukung gagasan teori dari multiverse ini Weinberg menyebutkan bahwa ada jumlah yang tak terbatas dari dunia paralel bersamaan dengan dunia kita dalam ruangan yang sama Contohnya begini, di sekitar kita ini ada ratusan gelombang radio yang berbeda Yang disiarkan dari berbagai stasiun yang jaraknya pun berbeda-beda Pada suatu peristiwa, di kantor, di rumah, di ruang tamu, atau di manapun Itu semua dipenuhi dengan gelombang radio Namun jika Anda menghidupkan radio, Anda hanya dapat mendengarkan satu frekuensi radio saja pada saat itu Frekuensi lainnya, tidak satu fase, satu sama lainnya Setiap stasiun radio memiliki frekuensi yang berbeda Energi yang berbeda Akibatnya radio Anda hanya dapat beralih ke salah satu stasiun radio dalam satu waktu Demikian pula dengan alam semesta kita Kita ini distel ke frekuensi yang sesuai dengan realitas fisik kita Namun ada jumlah tak terbatas dari realita paralel yang bersamaan berjalan dengan kita di ruang yang sama Namun kita tidak dapat mengatur untuk dapat pindah dari dunia paralel yang satu ke yang lainnya Belum bisa setidaknya Nah sementara untuk radio, itu dapat disetel untuk pindah ke frekuensi tertentu Dan dengan demikian seperti sebuah stasiun radio tunggal Alam semesta kita terdiri dari atom-atom yang berosiliasi pada frekuensi yang unik Yang tidak memberikan vibrasi pada alam semesta lainnya Alam semesta biasanya tidak dalam fase yang bergetar pada frekuensi yang sama Yang satu sama lain karena selisih yang disebabkan oleh waktu Namun di saat mereka dalam fase secara teori kita dapat bergerak maju dan mundur Di antara alam-alam semesta itu secara teori Kenyataannya masih membutuhkan waktu untuk membuktikannya Jadi meskipun belum pasti Namun bisa jadi bahwa saat Anda mengalami dejavu Itu Anda bergetar bersama-sama dengan dunia paralel Anda lainnya Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Michio Kaku tadi Dan mungkin saja pengalaman dejavu kita ini adalah jendela bagi dunia paralel atau paralel universe Siapkah Anda bertemu dengan kemaran Anda di paralel universe Atau bahkan mungkin Anda mampu menyelip di antara dunia paralel itu Who knows Well itulah tadi penjelasan singkat mengenai hubungan antara dejavu dengan dunia paralel atau paralel universe Nantikan kisah-kisah cerita-cerita dan hal-hal menarik lainnya disini di file 21 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!